154 regu ramaikan Lomba Gerak Jalan Indah Amboina 2023 Sebanyak 154 regu ambil bagian dalam Lomba Gerak Jalan Indah Amboina atau LGJI 2023 yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda GPM Kota Ambon dalam rangka HUD GPM ke-88 dan HUD Kota Ambon ke-448 tahun 2023. Pemotongan pita balon gas oleh Penjabat Wali Kota Ambon Bedewin Wati Mena sebagai tanda dibukanya Kegiatan Lomba Gerak Jalan Indah Amboina atau LGJI 2023 sekaligus melepaskan peserta pertama dari lokasi pelaksanaan kegiatan di Gong Perdamaian Ambon Sabtu 2 September 2023. Saat menyampaikan sambutannya, Penjabat Wali Kota Ambon Bedewin Wati Mena memastikan bahwa setiap kegiatan apapun yang memberikan dampak bagi pengembangan Kota Ambon akan selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Ambon dalam upaya meningkatkan potensi generasi muda di Kota Ambon lewat pengembangan ekonomi kreatif. Lomba LGJI menjadi salah satu sarana pengembangan ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda GPM Kota Ambon. Kata Bedewin diharapkan menjadi kegiatan yang memberikan dampak positif untuk mengembangkan pariwisata di Kota Ambon dikarenakan kegiatan ini cukup banyak diikuti oleh para peserta. Setelah vakum hampir kurang lebih 3 tahun akibat pandemi COVID-19, kegiatan LGJI tahun ini membuktikan bahwa kondisi dan situasi Kota Ambon menuju ke arah semakin baik. Atas nama penjabat wali Kota Ambon menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada AMGPM Kota Ambon sebagai penyelenggara kegiatan. Kegiatan LGJI ini memiliki prospek yang cukup baik jika dikembangkan dan dibuat dengan berbagai kreasi serta mampu menarik ratusan peserta untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, maka bisa dijadikan agenda pariwisata Kota Ambon untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kota Ambon. Yang pasti bahwa pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi berterima kasih kepada Angkatan Muda Gereja Perusahaan Meluku terkhusus daerah Kota Ambon yang telah berupaya keras untuk melaksanakan lomba gerak jalan indah ini. Kita tentu berharap bahwa LGJI ini bukan saja sekedar kita mengenakan lomba untuk menyehatkan tubuh, untuk menilai kekompakan, untuk bagaimana melihat disiplin, tertib, dan sebagainya. Tetapi dia bisa menjadi agenda pariwisata di Kota Ambon. Pemerintah Kota hari ini terus berupaya untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif dalam upaya kita bersama untuk mendukung Ambon City of Music. Khusus untuk tahun 2023, Lomba Gerak Jalan Indah Amboine atau LGJI 2023 selain memeriahkan hut Kota Ambon ke-448, juga dalam rangka memperingati hut GPM ke-88. Dengan jumlah peserta 154 regu, terbagi dalam kategori Anak 44 regu, kategori Remaja 13 regu, kategori Dewasa Putri 14 regu, kategori Dewasa Putra 36 regu, kategori Dewasa Campuran 23 regu, dan partisipan 24 regu. Lokasi star dimulai dari Gong Perdamaian, Jalan Slamet Riyadi, DI Panjaitan, Jalan Patimura, Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan AM Sangaji, Jalan Ayepati, dan Finish di depan kantor dinas pemadam kebakaran Kota Ambon. Terlihat para peserta dengan mengenakan berbagai modal kostum dengan berbagai corak warna-warni dilepas oleh penjabat wali Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon, Ketua AMGPM Kota Ambon, bersama dengan sejumlah pimpinan Forkopimda lainnya. Seperti diketahui, Lomba Gerak Jalan Indah Amboine atau LGJI 2023 yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda GPM Kota Ambon memperabutkan Piala Bergilir Wali Kota Ambon adalah kegiatan rutin AMGPM Kota Ambon sejak tahun 1980-an hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!